oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama sensei des ya jadi di video kali ini kita mau perjalanan pulang ya karena ini sekarang sudah jam 3 dan cuaca disini agak menduk jalannya ini jalannya agak bergelombang-gelombang ria gitu ya dan sebelum video ini dilanjut jangan lupa di subscribe like dan nyalakan tombol lonceng ya kalau nanti kalau nanti saya mengupload video terbaru kalian akan mendapatkan sebuah notifikasi oke dan sekarang cuaca lagi mendung gimana dengan tempat-tempat kalian ya tempat saya itu setiap sore itu apa namanya masih turun hujan ya dan ini apa namanya jalan yang biasanya saya lewati dan apa namanya kemarin ada pohon beringin ya yang tumbang ya karena terkena angin yang sangat kencang nah ini ya ini samping kiri saya nah itu nah itu pohon beringinnya kemarin tumbang dan untung nggak ada apa namanya mobil parkir disitu ya biasanya disitu ada mobil yang parkir ya itu roboh terus tembok-temboknya itu hancur ya kemarin ya jadi ini suasana disesanya seperti itu nah ini sawahnya ya guys ini kanan saya masih sawah-sawah ya kapan lagi bisa lihat seperti ini ya paling yang kota-kota Jakarta itu nggak bisa lihat pemandangan seperti ini ya karena ini wah sangat bagus sekali sawahnya ya inilah di disa kota kota desa dan jalan disini ini yang sudah saya buat apa namanya dari video-video kemarin ya kalau lewat sini jalan ke mbogo mbogo ke selatan itu hati-hati karena kalau pas hujan itu lubangnya tertutup oleh air hujan ya jadi nggak kelihatan itu ya makanya hati-hati kalau lewat sini ya karena jalannya yang bergelombang dan berlombang dan berlombang dan biasanya kalau kalian lewat sini juga harus hati-hati kadang-kadang ada operasi ya tapi kadang-kadang sih apa namanya nggak mesti biasanya ada di jembatan sana biasanya ya pokoknya harus siap-siaga sana ya bukan apa bener yang saya bilang itu umurnya panjang Pak polisinya ya umurnya panjang polisinya ini bisa dilihat oh truknya udah berhenti situ ah ini operasi ya seperti apa reaksinya Oh saya ternyata disuruh minggir siapa selamat sore ini tiap hari Pak apa namanya operasinya Oh siap ya ini setiap kawak dan ini sim-sim apa ya oh sim cw ya ini sim saya Pak nah ini Oh siap terima kasih Pak ternyata cuma di apa namanya dilihat saja ya aman karena montornya standar lah ya ini di sini nah itu Pak polisinya lagi mencari mangsa Nah itu kayaknya orang itu kenal sama bapak yang polisi itu ya kok dia melambekan tangan tapi nggak tahu ya biarkanlah mungkin tetangganya atau saudaranya atau apanya gitu ya 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 kan tadi baru saja saya belum berhenti bicara ternyata polisi aduh deh ini polisi ya mogomak ini lagi mogomak ya kan ya ini disini ada yang kena nih ya mobil berhenti lah itu nah ini ada yang kena di motor ya berhenti sini dan ini ini parkirnya sini dan disini juga ada polisi ya disini ada polisi mokomak nah terus disini ada pelang nah disitu ada itu ya setelah disana kecil tapi razio operasi ya razio polisi itu ya maaf mengganggu kenyaman anda oke ya kan pokoknya kalau lewat sini tuh hati-hati satu jalannya terus satu lagi operasinya polisi ya jadi ini arah ke Mbogo ke selatan karena jalur ini biasanya dilewati dari Surabaya atau Jumbang ya truk-truk besar itu lewat sini ya jadi biasanya itu truk-truk besar itu yang di razio sama itu ya tapi harinya itu nggak pasti nah ini ada mobil sama saya nah itu mesti ada masalah dengan mobil itu kok berhenti disitu ya mungkin nggak bawa SIM atau STN kan digadaikan STN kan digadaikan nggak bisa bro aduh ya seperti itulah nah ini juga ada samping kanan saya bisa dilihat nah itu berhenti putih ini truknya juga berhenti nah terus ini lagi ya ini truk-truk ini dia mungkin tahu kalau apa namanya ada razia disana mungkin ada yang nggak dibawa surat-suratnya jadi dia berhenti disitu ini juga ya nah ini juga itu juga berhenti disitu ya mungkin nah ini juga bisa dilihat nah ini bawa muatan yang sangat besar ya ini juga itu jadi dia mungkin berhenti disitu sampai polisinya selesai operasi ya karena disitu tuh kejutan banget pokoknya kalian belok dari jembatan yang kuning tadi ya seret itu sih kalian kalau sudah masuk ke situ seret sih kalian sudah nggak bisa kemana-mana biasanya disitu ada yang jaga ya jaga atau untuk mengejar itu ya kalau ada yang melarikan diri biasanya ada yang mengejar tapi tadi nggak ada tapi kalau kalian sudah masuk jembatan kanan seret gitu sudah itu sudah alamat ya alamat palsu ya kalau kalian nggak bawa surat atau nggak bawa sim otomatis kena itu kalian karena sudah nggak bisa kemana-mana ya kalau putar balik otomatis kejar kalian susah ya oke jadi mungkin sampai sini dulu video kali ini yang sudah melihat tadi saya ucapkan terima kasih jangan lupa di like komen share dan subscribe subscribe